Intro Assalamualaikum Wr. Wb Halo adik-adik apa kabar? Masih semangat belajarnya di rumah? Yang pasti semoga adik-adik harus lebih semangat Walaupun belajarnya di rumah Tapi ini menjadi kesempatan buat adik-adik Untuk lebih dekat bersama dengan keluarga di rumah Walaupun sekolah di rumah diperpanjang gak apa-apa Tapi yang penting adik-adik semuanya harus lebih semangat Mencari pembelajaran yang lebih aktif Dan juga yang pasti untuk menambah pengetahuan Tentang mata pelajaran berikutnya Nah kali ini kakak adik akan memberikan Mata pelajaran yang lebih menarik Ada yang tahu mata pelajaran apa? Nah kali ini kakak adik akan mengundang Abi Aprian Syah Tisarna SPD Yang akan memberikan materi pembelajaran Mata pelajaran IPA Ilmu pengetahuan alam dengan materi magnet Hmm ada yang pernah main magnet gak nih? Atau ada yang belum pernah tahu magnet itu seperti apa? Nah biar tambah pengetahuan tentang magnet Dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan alam Langsung saja ini dia saksikan penjelasan Dari Abi Aprian Syah Tisarna SPD Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya berjumpa lagi disini dengan Abi Apri Baik pada kesempatan ini Kita akan melanjutkan pembelajaran kita Yaitu mengenai ilmu pengetahuan alam Nah sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini Marilah kita bersama-sama berdoa Agar pembelajaran kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar Dengan mengucap lapas bas malah Bismillahirrahmanirrahim Baik lanjut Pada kesempatan kali ini Abi akan menjelaskan tentang materi kemagnetan Next Baik kita akan mempraktikan ya Bagaimana magnet dapat menarik benda-benda dari bahan tertentu Kalian bisa melihat animasinya seperti ini ya Seperti ini dia dapat menarik gunting Kemudian kunci ya Kemudian tidak dapat menarik bola, pensil, dan diamond Kali ini kita akan praktikan Yang pertama Abi punya magnet Kemudian ini ada uang seribu ya Uang logam seribu Yang berwarna perak Kemudian ini uang 500 kuning Dan ini uang 500 perak Kemudian ini kertas Dan ini paku Oke yang pertama kita coba dengan Mendekatkan magnet ke uang 500 Tidak tertarik Kemudian kita 500 yang warna kuning Tidak tertarik juga Kemudian uang seribu Ternyata tertarik Kemudian ke kertas Tidak Kemudian ke paku Ya tertarik Nah itu dia Salah satu dari beberapa benda Dari banyak benda yang dapat ditarik oleh magnet Next Kemudian selanjutnya Asal-usul kemagnetan Nah disini kita bisa lihat Dulu Kata magnet itu berasal dari Salah satu kota yang ada di Asia Di Asia kecil Yaitu Magnesia Kemudian dari bangsa Cina juga Sudah mengenal Magnet Yaitu pada 1200 tahun yang lalu Digunakan untuk jarum kompas Next Nah pada Bahan-bahan Ya atau benda-benda Ada yang bersifat Magnetik dan non-magnetik Yang pertama Bahan yang bersifat magnetik Yaitu Bahan yang dapat ditarik dengan kuat oleh magnet Dan dapat dimagnetkan Contohnya tadi ya Abi punya magnet Kemudian Abi dekatkan dengan Uang seribu Dan uang Lima ratus Ini ternyata tidak Dapat ditarik Uang lima ratus Dan uang seribu Dapat ditarik dengan kuat oleh magnet Yang mana dapat disimpulkan Bahwasannya uang seribu Itu Bersifat bahan magnetik Contohnya Bahan-bahan tersebut Bahan dasarnya Yaitu adalah Besi Baja Nickel Dan kobalt Kemudian yang kedua Yaitu bahan Non-magnetik Yang mana dibagi menjadi dua Yang pertama Yaitu Bahan paramagnetik Bahan paramagnetik Yaitu bahan yang ditarik dengan lemah Magnet Dan tidak dapat dimagnetkan Contohnya Aluminium dan platina Yang mana kita bisa ketahui Dari tadi percobaannya Yaitu Uang lima ratus Yang warna putih Dan Uang Lima ratus Yang warna kuning Bahan dasarnya Yaitu Aluminium Kemudian Yang selanjutnya Yaitu Bahan diamagnetik Bahan diamagnetik Yaitu bahan yang ditolak dengan lemah Oleh magnet Dan tidak dapat dimagnetkan Contohnya Seng dan Bismuth Oke next Nah selanjutnya Yaitu Hipotesa Weber Yang pertama Benda Mengapa dikatakan magnet Dan benda mengapa dikatakan Bukan magnet Yang pertama Pada hipotesa Weber Weber mengatakan Bahwasanya Ada besi dan baja Yang terdiri dari Atom-atom Atau Elementor-elementor magnet Contohnya Abi punya Apa namanya Paku ya Kemudian Abi punya Uang lima ratus Tadi Nah Disini Yang pertama Abi akan jelaskan Yang bukan magnet Pada bukan magnet Berarti Susunan Atau elementor-elementor Yang ada di Uang lima ratus Itu Tidak beraturan Makanya Ketika Abi dekatkan Dengan uang lima ratus Atau Dekatkan dengan paku Maka pakunya Tidak akan tertarik oleh Uang lima ratus Karena Elementor-elementor Dari Uang lima ratus Yaitu Tidak teratur Seperti pada gambar Berikut ini Kemudian yang kedua Yaitu Bahan Atau Benda yang bersifat magnet Yang pertama Karena ada Elementor-elementernya Teratur Bisa kita lihat Abi tadi Mempunyai magnet Dimana magnet ini Elementor-elementernya Sudah teratur Seperti pada Gambar berikut ini Oke next Oke selanjutnya Nah berikut adalah Pengaruh magnet Pada Elementor-elementor Benda yang bersifat Magnetik dan Non-magnetik Abi akan Coba praktikan Kembali ya Nah yang pertama Itu ada besi Besi Didekatkan dengan Magnet Kemudian elementor-elementernya Teratur Dipukul Elementor-elementernya Teratur Ketika dijauhkan Maka Elementor-elementernya Tetap Teratur Kemudian yang kedua Tembagat Tembagat Didekatkan dengan Magnet Teratur Elementor-elementernya Kemudian kan dijauhkan Tidak Teratur Nah disini dapat disimpulkan bahwasannya besi itu bisa kita buat menjadi magnet Kemudian kalau yang kedua yaitu tembaga dia tidak bisa dibuat menjadi magnet Karena ketika didekatkan dengan magnet tembaga tadi elementer-elementernya tidak tersusun atau tidak teratur ketika dijauhkan kembali Sedangkan yang besi tadi kita dapat membuat besi tersebut menjadi magnet Karena ketika didekatkan dengan magnet maka elementer-elementer yang ada di besi disini ada paku ya Elementer-elementernya tersusun dengan teratur ketika Abi dekatkan menjadi teratur kemudian Abi jauhkan lagi Elementer-elementer yang ada di paku tersebut yaitu akan tetap atau bertahan lama teratur kembali Kemudian next Nah baik magnet memiliki dua kutub Yang pertama yaitu ada kutub utara yang kedua yaitu kutub selatan Nah kutub magnet ini ujung-ujungnya ya disini perhatikan digambar Ujung-ujungnya mempunyai gaya tarik dan gaya tolak yang besar Nah bagaimana keadaannya ketika tarik menarik dan bagaimana keadaannya tolak menolak Atau apa saja yang menyebabkan magnet tersebut bisa tarik menarik dan magnet tersebut bisa tolak menolak Yang pertama next Nah yang pertama yaitu ketika kutub tidak senama tarik menarik ya Yang pertama ketika tidak sejenis yaitu utara dengan selatan maka kutubnya tidak tarik menarik ya Atau besi beraninya atau maninya tidak tarik menarik Kemudian yang kedua Nah yang kedua yaitu utara dengan utara atau N dengan N ya disini Yang mana kutub senama akan tolak menolak Atau kutub sejenis dan ini kutub tidak sejenis Nah ini ya Berarti kalau misalkan nih kita melakukan percobaan ketika kita dekatkan dua magnet ya Kemudian kita dekatkan ternyata tolak menolak Oh berarti kutub yang kita dekatkan itu yaitu kutub yang sejenis atau senama Sedangkan ketika kita dekatkan ternyata tarik menarik Oh berarti kutub tersebut yaitu kutub yang tidak sejenis Next Nah yang selanjutnya cara membuat magnet Nah yang pertama dengan digosokkan ya Next Nah dengan digosokkan ya Dengan menggosokkan magnet secara berulang dan teratur pada besi dan baja Maka besi dan baja akan bersifat magnet Nah perhatikan sekarang Abi akan melakukan percobaan Abi punya magnet ya disini Abi punya magnet dan ini Abi punya besi ya Ini besi ya atau bendanya paku dan terbuat dari besi Nah disini Abi akan coba langkah yang pertama yaitu dengan gosokan ya dengan gosokan Perhatikan jangan sampai ya kita melakukan gosokannya itu tidak teratur Atau berbalik arah atau arahnya itu tidak Tidak satu lintasan Contoh seperti pada gambar Nah kita akan membuat magnetnya yaitu dengan satu arah Satu gosokan Yaitu perhatikan ya disini Abi akan gosokan dari sebelah kiri ke kanan Seperti ini Kita lakukan cukup lama Karena kalau kita lakukan dengan cukup lama Maka magnet yang ada di paku ini Akan bertahan lama Tapi ketika kita melakukan gosokannya hanya sebentar Maka magnet atau sifat magnetik yang ada di paku ini Akan mudah hilang Oke Perhatikan ya Nah Abi lakukan dengan satu arah ya Dengan satu arah Satu arah ya Nah kemudian kita coba dekatkan dengan paku disini Nah disini ternyata paku kecilnya yaitu akan tertarik ya Nah seperti ini Berarti ya dengan cara menggosokkan magnet dengan besi ya Atau benda yang terbuat dari baja Maka benda tersebut bisa bersifat magnetik Yang mana dibuktikan kita dapat menempelkan antara paku kecil dengan paku yang besar Oke ini dengan cara gosokan Kemudian yang selanjutnya yaitu Next Yang selanjutnya yaitu dengan menggunakan arus listrik atau elektromagnetik ya Kalian bisa melakukan percobaan ini di rumah ya Kalian bisa melakukan percobaan ini di rumah Nah yaitu yang pertama kalian sediakan ya Batu baterai Batu baterai Kemudian ada batang atau karton ya Untuk di tengah-tengahnya Atau pena kalian ya Atau pensil Kemudian kalian lilitkan dengan email Email dari kuningan ya Atau kawat yang tidak ada bungkusnya Atau kabel yang tidak ada bungkusnya Oke Perhatikan disini ya Nah kalian lihat disini gambar yang kedua yaitu Ada kutub positif Yang merah warna kutub positif Kemudian yang kanan Yaitu kutub negatif ya Yang warna hitam Sehingga kita tahu bahwasannya Kaedah dengan kaedah tangan kanan ya Nah baik Kemudian yang selanjutnya ya Kita akan membuat magnet Yaitu dengan cara Menggunakan arus listrik Atau biasa disebut dengan elektromagnetik Next Nah selanjutnya Yang perlu kalian persiapkan Yaitu batu baterai Kemudian email atau kawat Yang tidak ada bungkusnya Atau kabel yang tidak ada bungkusnya Kemudian Kalian hubungkan Kalian hubungkan Arus Pada baterai Dengan kabelnya Atau emailnya Yaitu di kutub positif Dan kutub negatif Ketika kalian tempelkan Maka Benda Ya klip ini akan tertarik oleh Lingkaran Atau gulungan dari email tersebut Nah itu Disebut dengan peristiwa elektromagnetik Dimana magnet Yang disebabkan karena arus listrik Nah kalian bisa lihat juga Untuk gambar lebih jelasnya Yaitu di Gambar yang kedua nih Dengan menggunakan baterai ya Sama juga ya Ketika dihubungkan Ketika diputus Maka tidak ada Kutub utara dan kutub selatan Kemudian ketika dihubungkan Dengan arus listrik Yang ada di baterai ini Maka Benda yang ada di tengah-tengah kabel ini Atau email ini Bisa bersifat Magnet Yaitu kutub utara dan kutub selatan Kemudian Kita bisa menggunakan Arah Atau kaedah tangan kanan Untuk menentukan arah utara pada magnet Nah disini Abhi akan Jelaskan ya Kalian bisa melakukan percobaannya Nanti kalian Pada Percobaan ini Kalian bisa lakukan di rumah Next Nah Yang pertama Gambar yang A Sekarang ya Perhatikan Ternyata disini Kita bisa melihat Yaitu arah utara sebelah kiri Dan arah selatan sebelah kanan Dengan Tangan kita Seperti ini Abhi akan melakukan percobaannya Yang pertama Arahnya Utaranya ke Ke kanan Maka Abhi genggamnya dari sini Perhatikan Jempol Abhi ke kanan Kemudian Empat jari Abhi menggenggam pena Kemudian arahnya seperti ini Sehingga Ingat Jempol itu Arah medan magnet Atau arah utara Kemudian Empat jari Abhi itu menunjukkan Sebagai arus listrik Kemudian yang sebelah sini Yaitu arah selatan Oke Untuk yang gambar A Maka Alat peraganya Atau cara kita mempraktikannya Seperti ini Jempolnya ke kanan Empat jarinya menggenggam Dari Belakang pena Kalau dari Dari hadapan Abhi Kemudian Arah utaranya ke kanan Kemudian arah Selatanya ke Kiri Kemudian gambar yang kedua Gambar yang kedua Kayak gimana Abhi Nah coba Kalian Praktikan Perhatikan Disini Ingat Ada Kutub positif Dimana kalau digambarkan Yaitu kutub positif Itu kutub yang Panjang seperti ini Ada potongan panjang ini Kemudian kutub negatif Itu Yang pendek Nah pada arus Arus itu selalu keluar dari kutub positif Kutub positif Sehingga arah arusnya seperti ini Perhatikan kabelnya nih Ternyata kabelnya dari belakang dulu nih Dari belakang dulu nih Nah dari belakang Kemudian lilitkan Sampai disambungkan ke kutub negatif Nah sekarang kita praktikan Bagaimana cara menentukan Arah utara dan arah selatanya Nah perhatikan di gambar ini Karena arah Arusnya Yaitu dari belakang sini Dari belakang sini ya Kalau abis lihat Dari sini Sehingga abis genggamnya seperti ini Nah Empat jari abis menggenggam Kemudian jari jempol abis menunjukkan Medan magnet Atau arah utaranya Kemudian sebelah kanan abis Yaitu arah selatan Dan empat jari ini Sebagai arah Arus listrik Oke Begitupun Gambar yang C Dan gambar yang D Sama Kalian bisa lakukan Percobaan tersebut Di rumah Next Nah kemudian Dengan induksi Nah yang ketiga nih Dengan induksi Ya Perhatikan slide-nya ya Nah seperti ini Ini magnet Kemudian ini besi dan Baja ya Didekatkan Ya Nah seperti ini Nah ternyata besi Dia langsung cepat jadi magnet Kemudian yang ini baja Baja ketika didekatkan Dia bersifat magnet Ketika dijauhkan Ya Ketika dijauhkan Dianya Tidak bersifat magnet Kenapa Nah Kalau besi Besi itu mudah diarahkan Elementor-elementernya Sedangkan baja Itu butuh Waktu yang lama Untuk Membuat Teratur elementernya Sehingga ketika baja Sudah menjadi magnet Maka baja itu Sulit untuk Hilang sifat magnetnya Kemudian kalau besi Kalau besi itu Cepat dia jadi magnet Tapi cepat juga Dia hilang sifat magnetnya Oke Next Nah Baik Sebelum ke contoh soal Tadi kita ada Percobaan yang ketiga Yaitu induksi Nah Perhatikan nih Induksi tadi Next Sebelumnya Oke Ya Dengan induksi ya Sekarang Abi praktikan Nah Yang pertama Abi punya magnet ya Abi punya magnet Kemudian Abi punya Besi ya Atau paku Yang terbuat dari Besi Nah Perhatikan Kita tidak akan Menempelkan Magnet Dengan besi Melainkan kita Menginduksi Artinya mendekatkan saja Magnetnya Dengan besi Kemudian kita tempelkan ke Paku ya Apakah paku kecil ini Akan tertarik atau tidak Perhatikan ya Seperti ini Jangan sampai Magnet ini Menyentuh Paku besarnya Kita dekatkan Ya dekatkan Kita dekatkan Nah kita lihat Di sini Seperti ini Nah Dengan seperti ini ya Ini dengan cara induksi Sehingga Paku yang kecil Akan tertarik Gitu ya Oke Ini Paku besar ini Dianya Bahannya Besi yang bagus Sehingga Ketika Abi Jauhkan Nah Paku ini masih Tetap menempel Atau menarik Paku kecilnya Oke Kemudian yang selanjutnya Kita masuk ke Contoh soal Oke Selanjutnya yaitu Contoh soal Perhatikan Nah lihat gambar Di samping ini Nah di sini Ada gambar Yaitu Magnet Kemudian paku Kemudian Ada dua paku ya Kemudian gambar yang kedua Sama ya Gambar yang ketiga juga sama Gambar yang keempat Sama Nah pertanyaannya Dua buah paku Menempel akibat induksi Magnet ya Dua buah paku Menempel akibat induksi Magnet Dari kutub utara Sebuah magnet Posisi pengkutupan Yang benar Pada paku Ditunjukkan Oleh nomor Berapa Nah ingat Kita punya Kaidah Kalau positif Itu selalu Menarik Dengan kutub Negatif Kalau Negatif Selalu tertarik Dengan kutub positif Kalau dia positif Dengan positif Tertarik atau tidak Tidak ya Tolak menolak Sama Kalau kutub utara Selalu tertarik dengan kutub selatan Dan kutub Utara dengan utara Itu akan Tolak menolak Nah perhatikan disini gambarnya Gambar yang pertama Magnetnya Didekatkan dengan kutub utara Kutub utara Kemudian pakunya Kira-kira Kalau menempel pakunya Di ujung paku ini Kutub utara Atau kutub selatan Kutub Selatan Benar sekali ya Kalau menempel Dia harus kutub selatan Harus berbeda jenis Tidak boleh Sejenis Karena di gambar ini Gambar nomor satu itu Utara dengan utara Maka Gambar nomor satu ini Pengkutupan yang benar itu Adalah Salah Gambar nomor satu ini Gambarnya salah Kemudian kita cek Gambar nomor dua Gambar nomor dua juga Kita sudah bisa Tentukan Bahwasannya ini juga sejenis Berarti Gambar nomor dua Salah Kemudian gambar nomor tiga Utara Selatan Ya ini bisa ya Bisa kita ambil Sebagai jawaban Kita cek dulu Sampai bawahnya Kalau sini selatan Berarti di bawahnya Utara Kemudian kalau di bawahnya lagi Selatan Dan di sininya Utara Oke Nomor tiga kita simpan Bisa dijadikan jawaban Kemudian nomor empat Nah bagaimana dengan nomor empat Ternyata sama Kutub utara dengan kutub utara Ya itu Tidak Tarik menarik Melainkan tolak Menolak Sehingga Jawaban yang paling benar Yaitu Next Jawaban nomor Tiga Ya ini ya Kalian bisa lihat Perhatikan Jawaban nomor tiga Itulah jawaban yang paling Tepat Oke next Ya Baik Itu saja Pembelajaran kita Pada pagi hari ini Semoga bisa dimengerti Tentang Kemagnetan Pada Hari ini Semoga Bisa dipahami dengan baik Dan kalian bisa Mempraktikan di rumah Dari percobaan-percobaan Yang Abi lakukan Jazakumullah Khair Wabarakullah Fikul Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nah itu dia tadi adik-adik Yang sudah dijelaskan oleh Abi Aperiansyah Tentang mata pelajaran ilmu pengetahuan alam Tentang magnet Nah pasti di rumah langsung cari-carikan Magnet di rumah kira-kira Ada gak ya Biar langsung dicoba Dipraktekin di rumah langsung Biar lebih paham Tentang materi pembelajaran Magnet Di hari ini Nah biar adik-adik tambah pintar Biar adik-adik tambah pengetahuannya Tentang pembelajaran di sekolahnya Saksikan terus program Belajar di rumah Hanya di Radar Lampung TV Yang pasti nanti akan ada Video-video menarik Dari tenaga pendidik Yang sudah berkompetensi Yang akan memberikan materi Pembelajaran untuk Adik-adik belajar di rumah Biar lebih semangat Harus tontonnya Radar Lampung TV Dalam pembelajaran Belajar di rumah Ya saksikan terus Dan sampai jumpa Di episode berikut ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!